Halo semua, balik lagi di Apolomond Gaming Dan pada video kali ini, gue akan membahas perihal lore dari hero yang gue suka banget pake di ranked Karena ability offense dan defense-nya sangat balance Namun sayangnya, karena sedang off meta Agak sulit kalo dipake ranked sekarang ini But ini hero tetep bagus menurut gue, apalagi lornya Dan hero-nya yang gue maksud adalah hero Lunox Nah, Lunox ini memiliki kaitan dengan Belerik Tapi dalam video kali ini, gue sepertinya belum bahas keterkaitan antara mereka berdua Melainkan akan lebih fokus terhadap terciptanya kekuatan Lunox Yaitu Chaos dan Order Nah, ini menurut gue cukup menarik karena kekuatan Lunox di dalamnya Sebenernya adalah kekuatan yang sangat overpower dan juga sangat mengerikan Nah, penasaran gak sama lornya? Yuk disimak aja langsung videonya sampai akhir Oh iya, lore yang gue tampilkan pada video kali ini memiliki referensi dari esports gue Dan juga fandom Oke, seperti biasa sebelum gue mulai Jangan lupa ya buat like, share dan juga subscribe channel dari Apollo Moon Gaming Biar kalian gak ketinggalan video lore atas sejarah hero selanjutnya Suatu hari di Land of Dawn Terjadi pertempuran hebat antara para penyihir Lalu Twilight of Kuno menyerap semua energi sihir para penyihir dalam pertempuran tersebut Sebelumnya, Twilight of ini disegel Tetapi saat pertempuran berlangsung Segel itu terbuka dan menyerap semua energi di dekatnya Pada saat pertempuran sedang terjadi Dari Twilight of tersebut muncul sebuah kekuatan yang sangat besar dan juga bertabrakan antara Chaos dan Order Kekuatan yang sebenarnya bertentangan tersebut bertabrakan hingga membuat satu energi yang sangat dasyat Dari ledakan energi tersebut Dari dalam Twilight of yang segelnya terbuka Tiba-tiba keluar gadis misterius Dan gadis itu adalah Lunox Karena kekuatan Twilight of Kuno Ascent Light tersebut Lunox memiliki kekuatan yang sangat hebat Bahkan bisa dikatakan tiada tandingannya Ketika dia berhasil mengendalikan kekuatannya Dimana Lunox dapat menciptakan ilusi mimpi Dan di dalamnya Lunox dapat mengatur apapun yang dia inginkan Wah ini gila banget sih Dia bisa membayangkan sesuatu Dan hal tersebut bisa menjadi kenyataan dari kekuatannya Ini bisa dikatakan bahwa dia bisa membuat kehancuran Kalau saja Lunox mau Tapi balik lagi Lunox harus belajar banyak Karena kekuatan tersebut ini sangatlah sulit untuk dikendalikan Suatu hari Sebuah suara berbisik padanya dan menyuruhnya Untuk menyimbangkan dua kekuatan yang dia miliki Dengan kemampuan ala mimpinya Tapi biaya yang harus dia keluarkan Adalah dia bisa saja kehilangan kontrol akan tubuhnya Karena tubuhnya akan sepenuhnya dikendalikan oleh Charles dan Order Untuk dunia yang dia cintai Akhirnya dia menerima takdir tersebut Dan Lunox selanjutnya Mencoba untuk menyalurkan dua kekuatan ke ala mimpi Agar terbungkus menjadi salah satu Twilight Orb yang baru Dengan mengorbankan tidur tanpa akhir Karena Lunox harus selalu berada dalam mimpi dalam keadaan ini Lunox terus berusaha Agar yang dia kerjakan bisa berhasil Dan dia bisa menyelamatkan dunia Tapi suara itu juga memberitahu Lunox Bahwa suatu hari Dia akan bangun untuk melanjutkan nasibnya Yaitu menemukan Twilight Orb lain Yang terlupakan oleh sejarah Nah tadi kan gue sempat mengatakan bahwa ada Twilight Orb lain Nah ini ada kaitannya dengan hutan Zambrut yang merupakan tempat tinggal dari Estes dan juga Mia Serta Belerik yang juga berhasil menciptakan Florin karena ada sesuatu eksiden Nah oleh karena itu nantinya Lunox akan bertemu dengan Estes Dan juga dengan Belerik untuk mempelajari lebih jauh terkait kekuatannya dan juga untuk menemukan Twilight Orb yang lain Namun untuk sekarang hal tersebut belum bisa terjadi Karena Lunox sendiri masih dalam tidur yang panjang untuk mengendalikan kekuatannya dari mimpi yang dia buat sendiri Nah guys gimana menurut kalian? Seru gak nih lore atau sejarah dari Lunox ini? Menurut gue ya lore dari Lunox ini bisa banget dikembangkan oleh Monton Karena dalam lore Lunox ini dia memang sangat berkaitan dengan banyak hero di dalamnya Yang membuat ceritanya kian menarik dan juga kompleks Ya semoga aja gak lama lagi menonton update ya perihal lore dari Lunox ini atau Twilight Orb ini Agar ceritanya bisa difinalisasi dengan api Kurang lebih begitu guys lore atau kisah dari Lunox Semoga kalian suka sama videonya Dan pastinya ketika lorenya update Gue akan lanjutkan ceritanya buat kalian Biar kalian terupdate nih perihal lorenya Anyway makasih banget udah nonton videonya sampai akhir See you guys on the next video